Assalamualaikum halo youtube Ini adalah bluetooth intercom dari Banggood Yang satuannya seharga 440 ribuan Dan merupakan sebuah alat komunikasi antar riders Saat bawa motor di jalan Bagi kamu yang hobi riding sama komunitas Atau sering bulat balik dari kampung ke kota Sama temen pake motor Tonton video ini sampe selesai Intro Unboxing dulu ya kan Di dalam paket kiriman yang saya dapatkan Terdapat 2 buah box dari bluetooth intercom ini Saat kedua kotak ini dibuka Saya langsung mendapati buku panduan manual Berbahasa inggris yang harus saya baca nih Kemudian ada bluetooth headset receiver Atau intercomnya yang berwarna hitam Dengan bentuk seperti ini Intercom ini berbahan plastik Yang dilapisi cat pelapis seperti karet Untuk menjaganya agar tahan air Atau waterproof ya kan Selanjutnya ada antena Pada bagian belakang atasnya Lalu di bagian bawahnya ada plug audio Dan juga untuk mengisi daya baterai Jadi ini multifungsi Baterainya ada di dalam intercom ini Dengan kapasitas 550 mAh Kemudian ada keterangan 6 riders interphone Lalu ada beberapa buah tombol Yang nanti akan saya jelaskan Masih di dalam paket Saya menemukan klip plastik Yang nantinya dipasang pada bagian luar helm motor nih Lalu ada 4 buah baut Dan 2 buah obeng Selanjutnya lagi ada 2 buah handset stereo Yang microphone nya juga disini Dan ini nanti ditempel di dalam helm Lalu ada kabel USB untuk mengisi daya baterai Tapi kok kepala chargernya gak ada ya Ternyata intercom ini hanya ada colokan listrik versi US Jadi saya gak dikasih kepala chargernya But it's okay lah Pake powerbank juga bisa kan Oke itu semua isi yang ada di dalam kotak Sekarang saya akan jelaskan fitur-fitur yang dimilikinya Intercom ini menggunakan koneksi bluetooth versi 3.0 Yang bisa fairing untuk berkomunikasi antar rider Lalu bisa juga digunakan dari rider ke penumpang Atau yang sedang kita bonceng Biar kita gak perlu teriak-teriak di tengah jalan ya kan Selain itu kita juga bisa menghubungkannya ke smartphone Untuk mendengarkan musik Mendengarkan navigasi GPS Hingga panggilan telepon saat berkendara Tapi yang lebih penting lagi Bluetooth intercom ini bisa kita fairing hingga ke 6 rider sekaligus Secara bersamaan dan dikatakan di dalam deskripsinya Dengan durasi bicara hingga 7 jam Mantap banget Tapi nanti kita cobain lah Nah sebelum mulai menggunakan Isi dulu daya baterai hingga penuh Sampai lampu indikator berwarna merah ini mati Selanjutnya colokkan handset receiver Untuk mulai melakukan pairing seperti ini kan Pertama tekan tombol power Di kedua intercom tersebut Hingga muncul lampu indikator berwarna merah Berkedip-kedip dan tunggu hingga berwarna biru Selanjutnya tekan lagi kedua tombol power tersebut Hingga keluar warna merah dan warna biru berkedip-kedip Sampai warna biru saja Warna biru solid Terakhir lakukan pencarian Dengan menekan salah satu tombol power intercom Hingga kedipannya ini bersamaan Yang artinya intercom sudah terhubung Satu sama lain seperti ini Setelah itu pasangkan ke helm motor Dan mari kita lihat seperti apa hasilnya Sambil kita jalan-jalan kan Oke jadi sekarang kita sedang berada Sedang menuju ke sebuah tempat Sun Mori atau Sunday morning ride lah Ya kalau misalkan di tempat saya seperti ini Ya jalan-jalannya ke gunung ya Ke pegunungan kayak gini Ke gunungan gini Adem gitu Adem banget Nah ini adalah suara saat Saya dan teman saya menggunakan bluetooth intercom ini Kemudian Kalau misalkan agak Apa ya Kurang-kurang begitu jelas Atau memang agak ada anginnya Tapi itu karena dari rekaman di PAIS kita Bukan dari intercomnya sendiri Jadi kita sebenarnya butuh Jadi kita sebenarnya pasang beberapa perangkat Yang pertama intercom Yang kedua adalah Perekam untuk merekam hasil dari rekaman ini Jadi agak ribet di helm kita nih Kalau misalkan agak ada angin Atau kedengaran angin Itu bukan dari bluetooth intercomnya ya kan Tapi dari rekaman kita Dari device atau perangkat untuk merekam Ini jalannya agak menanjak Kalau suara jernih sekali Kayak kita handphone di telinga Disimpan gitu Nah ini bisa agak lihat dari video Ini jarak saya dan teman saya lumayan jauh ya kan Tapi suara benar-benar jelas banget gitu Jernih Benar-benar jernih Jernih banget nih Sampai-sampai teman saya itu ada di belakang Itu agak jauh Mungkin sekitar 50 meter adalah Dengan kesempatan 40 kilo per jam 40 kilo per jam Kalau dilihat dari speedometer kita Ini suaranya jelas banget Tapi kalau ada angin Sekali lagi Ini bukan karena dari bluetooth intercomnya Tapi karena perangkat Apa untuk merekam hasil intercom ini Jadi gitu ya Oke Kita sekarang masih agak jauh Karena ini masih Apa di jalan ya Jadi sedikit cerita aja dulu lah Untuk sampai ke tujuan kita 3 kilometer lagi Lihat kan Posisi kita sama teman saya Agak jauh Oke ini pemandangannya cukup bagus ya Ciasanya juga mendukung Ciasanya juga bagus banget Wah Oke ini ada tanjakan Kita lihat Teman saya masih ada di belakang Teman saya masih ada di belakang Sementara saya sudah menanjak Lihat kan Jauh banget nih jaraknya Tapi Benar-benar keringaran banget nih Sudah benar jernih ya jauh Jernih banget hasilnya Tapi Hasil rekaman mungkin nanti akan berbeda Tapi nanti aja kita lihat kan By the way Ini merupakan daerah Kabupaten Majalengka Ayo bang Ayo Mantap Kita sekarang sedang menuju ke daerah Sawia Ini dia kan Wow Mantap banget Ini ada Penambang batu Itu dia Kalau misalkan agen sering lihat video review tentang drone Yang saya terbangkan Ya ini saya jalannya seperti ini kan Di daerah sini Tapi yang pasti Jalannya enak banget Nggak 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 apa ya Lihat aja nih Jalannya bagus Jalannya bagus Di sini Jadi anginnya kenceng banget Tapi drone itu bagus saat naik ya Bisa melawan angin lah Seperti itu Oke kita tarik lagi yuk Sudah siap Yuk Oke jadi kita sudah sampai di Sawia Dan seperti ini Pada saat Kalau udah Apa namanya Bayar tiket tadi Harganya 7 ribu Per orang ya Bukan per motor Jadi 7 ribu per orang Kemudian ini dia Puncak Sawia Yang pasti ini enak banget nih Ini cuaca gini Sekarang jam Berapa jam 1 Jam 1 siang Jam 1 siang Oke Mang terus Dugi kaurun di harapnya Ayadron di luhur Oke Sekarang ini dia Karena disini juga ada yang Kayaknya sekarang lagi musim Apa namanya Musim nanam ya Tapi banyak lah Banyak banget sayuran disini Ini enak banget Kalau misalkan Diri Jakarta Agar-agar dari Jakarta Bawa motor Bawa motocross Atau bawa sepeda gunung ya Kesini enak banget Enak banget Bawa motor kesini Atau sepeda gunung Saya berhenti dulu disini Kita berhenti dulu disini lah Bagus banget tuh liat Tuh Tuh Oke Jadi ini adalah puncak Sawia Jalannya bener-bener Bener-bener bagus banget Tapi agak menanjak Aduh Enak banget nih jalannya Ini banyak para petani juga Yang lagi Memanen Yang memanen Yang menanam Juga yang lagi mengurusi Ini anginnya gede banget kan disini Iya disini anginnya gede banget Gede banget ya kan Menurut teman saya ada di belakang Ada kan ini suara masih Ada Kalau suara tetap jernih gitu Ya suaranya tetap jernih Tetap bagus Kita ada di Tanjakan dulu Sebentar Tanjakan dulu Ini Nanti di atas tempat Tempat kita lihat Pemandangan yang jelas ya Iya Yang jelas ke bawah Iya Itu Ini tempat saya Kalau mau Apa namanya Menguji Ketinggian atau jarak tempuh Dari sebuah drone Ya disini kan Dijamin gak bakal ada Pesawat komersial yang Lewat kesini Karena Apa ya Di bawah kaki gunung lah Bagus banget Oke Kita sudah sampai Di tempat parkir Tapi Kayaknya kita mau ke sana Oke itu teman saya Oke kita sudah sampai Nyari dulu tempat parkir Itu teman saya ada di belakang Suara masih jelas ya Masih jelas Suara masih jelas Suara masih jelas Kita sudah sampai Di puncak sawiah Saya nyari dulu tempat parkir Tapi Bakal saya review nanti Di Di atas juga bakal main drone Kecil lah Ada saya bawa drone kecil Oke jadi kesimpulannya gini kan Untuk kekurangannya Menurut saya Tombolnya terlalu kecil Jadi saat ditekan Terutama saat Bawa motor Saya harus berhenti dulu Agar bisa menekan Tombol yang benar Tapi kalau udah biasa Kayaknya gak bakal sulit Karena rata-rata ukuran Tombol bluetooth intercom murah Ya segini Bluetooth intercom ini Bekerja dengan baik Sekali lagi saya katakan Jika agar mendengar suara angin Atau mendengar suara Dari motor yang kita pakai Atau kendaraan yang lewat Itu adalah suara yang dihasilkan Oleh perangkat Perekam kita Bukan dari bluetooth intercom sendiri Baterai 550 mAh Mampu bertahan Kurang lebih sekitar 5 jaman ya kan Tapi kalau habis Saat touring Tinggal di charge aja Pakai powerbank Mudah banget lah Saat dikoneksikan ke smartphone pun Bekerja dengan baik Cocok lah bagi seorang road captain Agar saat touring Bocah-bocah lain Bisa kita atur Biar jalannya Lebih aman ya kan Atau untuk keperluan mudik Ramai-ramai Bisa juga Biar gak perlu teriak-teriak Di jalan Dan yang lebih penting Ia punya fitur Wide noise DSP cancellation Yang bertujuan Untuk meredam suara angin Saat ngebut Jadi jernih banget hasilnya Pada saat video ini dibuat Harga satuannya ini 440 ribuan Dari Banggood ya kan Jadi silahkan cek deskripsi Untuk mengetahui harga terbarunya Dan terakhir Jangan lupa tap tombol like Jika terhibur dengan video ini Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!